Oke dua ya, ini yang terakhir begini, ini yang Bapak pikir juga penting ya kalau misalnya ada dalam satu ini ya mau menyelesaikan itu pakai konsep yang teori atau konsep atau apa ya, apa ya, soal-soal rencana saya akan, tadi kan ada tema, ada tema judul ya tentang kerjasama, kemudian ada persoalan tadi tidak kualitas, tidak apa saya akan evaluasi, berarti konsepnya tentang analisis ya, tapi sebenarnya dari situs sudah dimasukan kampung itu sebenarnya sudah menguji itu tadi sudah bagus dimasukkan di konsep misalnya dalam analisis kerjasama, layanan digital, hasil dari kerjasama dengan musuh itu ini konsep yang dikerimbangkan oleh, apa tadi, metode kedekatan ya, yang itu apa, ada, apa saja misalnya, ada berapa itu, tadi udah disebutkan ada ada warna parameter teman-teman ada, ada 600 didap tooth tape, A, B, C, J, I, B, E, F, courses sudah apa itu, di kerangkat EW, kerangkat ewe, balku teknis yang ada kesertaannya nanti kita bisa dibelainkan di energi ini rangka teori ya? iya, dari mulai teori dari ini sepertusaha itu bagaimana? mau memahami rangka teori itu bagaimana? kalau menurut saya memahami rangka teori itu dari dulu jadi, kalau di ini ya, sebenarnya rangka teori itu bukan definisi-definisi ya? sebenarnya, saya cukup, setengah lembar sudah cukup gitu ya bahwa gini saja misalnya dalam menganalisis dalam menganalisis, apa tadi, kerjasama layanan digital kerjasama usir dengan usir, saya menggunakan konsep analisis misalnya misalnya, konsep evaluasi dari, atau misalnya kalau disitu sudah dibuatkan Kano ya? bisa saja pada keadaan itu bisa dijadikan ini ya Pak terus, kalau disini, dari konsep dari, siapa menangnya siapa? dokter Kano tadi ya? karena, karena sudah dimasukkan disitu ya? ya, jawabannya itu apakah itu pas di metode, apa itu pendekatan bukan pendekatan gitu, karena itu sudah di konsep ya? ya, karena itu lah nanti yang akan kita cek di lapangan menurut Kano itu apa saja, terus kita lihat, jalan menekvaluasi pendekatan itu kan apa saja dia, dia, per, ya poin-poinnya dari yang itu saja kita lihat, sebenarnya sudah, sudah ditampilkan di atas, konsepnya dari situ dari Kano itu tapi konsekuensinya, karena itu mengambil punya Kano ya? Yang pertama ya harus punya bukunya, ada enggak? Ada bukunya enggak ada Nah terus karena, Pak Tuh dari mana? Dari kutipan siapa misalnya? Dari kutipan.. Itu konsekuensinya itu ya, kalau kita ngambil.. Nah menurut dia apa saja? Menurut kamu itu dalam menganalisis atau mengekolosi lah katakan ya Kita bisa dalam ini apa, satu, dua, tiga, ini bukan apa Jadi tidak, nanti tidak lagi definisi apa ya Nanti ini dari situ, dari yang apa, katakanlah dari yang kita ambil itu ya Katakanlah itu sebagai konsep, nanti dikembangkan di bandasan teori ya Disitulah dibuat mau definisi apa-apa banyak ya Tapi kalau disitu, hanya ini konsep yang akan saya menguji Atau menyelesaikan persoalan analisis digital gitu kan Dengan pendekatan dari kamu itu Kan itu, jadi dia.. Bahkan kalau Bapak.. Biasanya Bapak menurut diagramnya gitu Misalnya kalau kita buat.. Misalnya gini ya, sederhananya.. Evaluasi layanan digital gitu ya Karena evaluasi layanan digital Karena disini kita sudah lihat kanoya Kemudian disini ini kuasa pengguna ya Nah sebutkan aja apa gitu ya Kita buatin ya kan Buat kayak diagram gitu kan Satu, dua, tiga, empat Nanti dibuat ini ya Bahwa ini untuk penguasa pengguna ini Layanan digital, udah Eh selesai ini, nanti kita kunci di lapangan satu, dua, tiga, tiga, selesai gitu aja Karena ini sudah-sudah dapet ya Sudah dapet dari siapa tadi? Dari.. Dari.. Apa dia? Sudah apa saja gitu? Kalau mau.. Yang pertama.. Yang pertama.. Active experience Yaitu.. Kepuasa pelanggan akan meningkatkan.. Meningkatkan si ini dengan meningkatkan kinerja atribut Yang kedua itu.. One damage no now Apa? Yaitu.. Kepuasa pelanggan merupakan dengan.. Minial dengan.. Dengan kinerja atribut Terus.. Must be Yaitu.. Pembunan menjadi tidak puas pembunan yang nanggah dari atribut-atribut tersebut Bersangkutan rendah tetapi kepuasan pelanggan tidak meningkat jauh di atas netral Yang keempat.. Identity difference Merupakan kategori yang memberikan pengaruh kepuasan konsumen Yang kelima.. Reverse Ini merupakan kebalikan dari kategori one dimensional Yaitu.. Derajat kepuasan lebih tinggi dari layanan yang tidak berlangsung semestinya Yang keenam.. Executable.. Yaitu.. Kondisi.. Kadang-kadang konsumen puas atau tidak puas Ya artinya kan.. Bisa kan jadi itu konsep tentang apa ya.. Tapi karena.. Konsep apapun ya.. Kita bisa tarik ke dalam.. Kita.. Ke dalam bahasan kita ya.. Artinya kan.. Nanti yang.. Konsep yang dia maksudkan itu.. Nanti disesuaikan bahwa ternyata kita.. Meneliti.. Apa tadi yang pertama.. Misalnya kita lupa dulu.. Ternyata dia mau meneliti.. Tentang.. Apa tadi yang pertama misalnya.. Tentang.. Apa tadi.. Satu.. Satu dari situ apa tadi.. Aktivitas.. Aktivitas.. Aktif.. 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 Adaptif.. Adaptasi.. Apa enggak.. Apa itu.. Atraktif.. Atraktif ya.. Atraktif itu.. Tingkat kekuasaan pelanggan akan meningkat.. Sehingga ini dengan meningkatnya kinerja dari atribut.. Ya.. Itu kan.. Ha.. Itu yang.. Hefab nanti dievalusi katanya.. Di analisis gitu ya.. Analisis sebenarnya yang silahkan aja.. Nanti bisa menggunakan.. Dapatkan.. Dapatkan.. Jawabannya itu kan bisa.. Kualitatif.. 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 Mungkin dengan.. Konsep yang dikembangkan oleh Anung ini.. Tapi intinya.. Yang itu.. Nanti kita sampai ketemu dalam.. Menghasilkan di kita tadi ya.. Ya.. Artinya mungkin.. Sementara gitu ya.. Dari ke Anung itu.. Kita.. Apa ya.. Bahwa.. Bapak anggap.. Ada konsep untuk.. Melelesaikan kesoalan yang tiga tadi ya.. Kualitas.. Yang apa tadi.. Nah.. Dengan.. Konsep yang dikembangkan oleh Anung ini.. Kemudian.. Nanti itu kan yang saya akan puji.. Dan ini.. Terus di bawah sampai.. Kan.. Pokoknya.. Sampai terakhir nanti kan.. Pak.. Saya mau evaluasi layanan digital.. Untuk kepuasan pembunan.. Itu saya menggunakan terdekatan Kano.. Menurut Kano.. Layanan kepuasan pembunan itu ada.. Satu.. Dua.. Tiga.. Ini saya uji di lapangan ini.. Nanti.. Pasitnya kan.. Puas tidak puas.. Kan ya.. Tapi.. Kita lihat dulu dari ini kan.. Nah.. Nanti yang kedua.. Yang ketiga ke empat.. Sudah.. Seperti itu ya.. Nah.. Itu kita sudah.. Persoalan ada.. Kemudian.. Tempat ini sudah ada.. Poset yang akan saya.. Dengan akan.. Sudah ada.. Ini tuh.. Sementara ini ya.. dibayangkan sementara misalnya klopernya, tapi tinggal bagaimana nanti mungkin kan bisa dengan pokok, soalnya kayaknya ada konsep yang belum diambil saya lihat dalam perikalanan kan baik, itu ya terus yang ini juga kayaknya sudah ada UCS UCS itu ya coba gimana? dia itu gimana? ini konsepnya ya dalam menganalisis program akun literasi itu penggunaan ada 4 tahap apa saja? lead assessment, program planning, formative evaluation, formative evaluation itu kan kalau mau dibuatkan ini kampung literasi evaluasi ya evaluasi kampung literasi menggunakan itu dia dan pak ini ya itu yang kita akan lihat bagaimana analisis programnya misalkan jadi kita konsep hanya untuk mengirim saja itu ya kalau dibuatkan nanti di lapangannya ya sebenernya orang ternyata ini globalnya misalnya tadi masuknya ya menurut si apa tadi? apa tadi? sama nama? Alkin Alkin itu ya ini satu harus apa tadi? analisis globalnya gitu ya ya artinya mungkin karena ini sudah disebutkan di atas ya walaupun itu pak karena sudah katanya pak pak itu yang akan kita bawa ke lapangan nanti ada kesalahannya ada kesalahannya dan proses itu yang dibawa ya tapi wgwg dapat tetap mereka dapat itu punya si si ucs ucs ya ada tidak caranya nanti di kewilmuk ah ya di wakil lagi atau di genis ya kita menikl selesai juga ya apa yang kamu itu pasti dia tulis pasti kan? pasti ada tulis dia dapat tulis dari mana orang kan misalnya ngutip pak siapa tuh? itu kutipan di siapa? iya enggak yang dia ngutipan dari kutipan dari kutipan dari kutipan dari kutipan dari kutipan dari siapa? dia di dalam kalau dia dapat yang buku apa yang apa yang itu sudah buku ini ya kan yang utamanya kalau anak itu yang saya sudah lihat ini ya ini pak saya maruh konsepnya pakai pekan mana tidak buku punya ini dari dari art itu apa itu di mana juga ada di lusur dia bahkan kalau dia sederhananya ketemu kamarnya dulu di google ini burunya siapa? muridnya siapa? buku apa yang dia buat? ini di buku apa? di google ketemu di wikipedia kalau dia kalau dia apa itu si apa nah cek dulu di pilihan di sebelah sini ke bawah ke atas itu ada murid-murid burunya oh dia ternyata pengembangannya itu ada pengaruh oleh burunya kan kan biasanya terus dia dia emang sendiri yang memberikan cek 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 konsep itu nah itu sampai sejauh itu penyari sudah ketemu judulnya baru cari di buku di buku namanya bukunya ketemu sudah itu aman karena itu konsep kecuali kalau yang lain-lain mau dari dalam siapa dalam murid-murid dalam siapa gak apa-apa tapi khusus untuk konsep itu kalau di sektor sumber hasilnya lantinya dikembangkan di bab langasan teori nah itu tinggal digabungi dengan pendapat-pendapat lain kan dia bicara tentang analisis program nah cari karena itu kan konsep-konsep itu semua nanti di bab 2 aja bab berapa? bab berapa? bab berapa? 3 3 4 bab 3 bab 3 itu semua konsep tentang analisis program itu di sebanyak-banyaknya cara itu tapi dia mengembangkan yang itu yang Alvin tadi kan apa? Alvin Alvin jadi sebenarnya seperti itu ya jadi di bab satunya cuma satu lembar konsep teorinya itu satu lembar itu dikembangkan di bab langasan teori itu kalau menurut dia analisis program A analisis program analisis program menurut siapa penertiannya apa-apa banyak benar itu lah nanti yang mau dibawa ke kalau mau jadikan buku nanti analisis program kita memang mendekatakan ambil bab yang 3 itu karena kalau buku itu kan konsep semua tempatnya hilang misalnya paling-paling nanti nanti tapi konsep-konsep di bab dua itu dia bab tiga itu ya nah itu ya mungkin Bapaknya kan umum ya bicara tentang cara umum misalnya nanti kalau ada yang kalimat salah kurang A kurang ini misalnya apa misalnya apa ya misalnya tinjuan mustaka sebenarnya nanti kan ditulis satu-satu nanti pas di ini saja di bimbingan tapi prinsipnya kalau tiga hal itu ya tadi ada tema ada masalah ada konsep yang akan dibawa sama ini kan mau berangkat bulu ke latangan belum ada hasil tapi dari situ kita sudah lupa akan mengkaji keputaran ijazah itu nanti hasil itu belum mungkin itu ya dari Bapak tiga hal itu yang nanti kalau ketemu Bupunya Bapak ACC ya itu yang kalaupun tidak ketemu nanti coba cari gimana caranya ya kalau bisa kalau bisa ketemu kalau ketemu Pak ketemu besok Bapak ACC karena itulah yang bisa kita untuk menerjakan menerjakan istilah yang itu yang itu detail-detailnya mungkin semakin ini ya Bapak mungkin cara ini ya ini cara ini ya tapi mudah-mudahan bisa membuka ini ya ya itu yang akan kita kerjakan ke depannya nanti karena nanti kami mimpi berdua kan kalau jadi ya mudah-mudahan mungkin itu saja dari Bapak selanjutnya silahkan yang urusnya jadi untuk menerjakan Mungkin harus mencaya karena kongledi tadi sudah banyak sekali yang harus disampaikan dari yang sudah sederhana dan juga ada beberapa yang sudah sampai kita dengan semua masukannya diingat jangan sampai nanti terus itu di sini nanya lagi Pak kemarin apa ya itu seling terjadi gak mungkin kita harus mengeluarkan lagi jadi antara efektif silahkan bicara kawan silahkan cari dulu secara personal penyelesaian seperti apa dari masukan yang sudah diberikan oleh jadi kalau dari saya maksudnya saya mimpi mimpi ini padat 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 cuman sambil padatnya saya membaca sampai penulangan arah ini meneliti ke arah mana karena sebenarnya kamu meneliti kekuasaan atau layanan digital atau kerjasama karena kerjasamanya ini sebenarnya ada peringkat sebenarnya tidak perlu dimasukkan jadi di 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 ini sejarahnya seperti apa black mulatnya karir yang akhirnya nanti Apa terus kemudian kembali lagi kamu mengelitis tingkat kekuasaan pembunan atau kualitas yang lalu digital apa ini mungkin dari terdapat ini kalau kita mengatur tingkat kekuasaan nanti kita mengetahui tingkat kualitasnya kalau kita mengukur tingkat kekuasaan jadi kualitasnya dapat di dalam hidup jadi kamu ingin mencari kedua oke terus hipotesisnya apa? karena disini hipotesisnya adalah kebunuhan ya ya hubungan 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 di intinya kamu menarik tentang hubungan antara kekuasaan dan kualitas sebenarnya kalau misalnya kamu mencari kamu yang dicari ini adalah hubungan ya sudah selesai sama ini hubungan antara kualitas kamu mencari hubungan pintar kekuasaan dengan layanan nah kalau benar ya kamu cari sebenarnya adalah yang kamu tulis di hipotesis karena hipotesis ini adalah yang akan jadi kembuan di kesimpulan karena membuat hipotesis hubungan sementara saat ini keraguan-keraguan yang ada itu adalah ada gak sih hubungannya antara kualitas kekuasaan dengan kualitas ada atau gak pernah di kekuasaan dengan kualitas seperti itu atau beda saya ingin menyatukan persepsi apa yang sebenarnya kamu cari karena nanti akan berbeda juga meskipun nanti saya ingin menyatukan persepsi karena kualitas kekuasaan ini meskipun tidak kualitas kekuasaan ini dalam bentuk screen scene yang kamu ruangnya itu ada disini makanya orang banyak lama itu di bab 1 kalau ini sudah terbentuk sudah bisa tidak jalan kebanyakan perancangan itu disini makanya lama ya nah itu yang terus di apa ya diselesaikan tidak muncul itu ya cari apa kalau kita cuma mencari hubungannya di rumah sama-sama kalau ini mencari tingkat kekuasannya seperti apa terus kemudian kemudian setelah melihat kedua ini hubungannya ada apa gitu seberapa besar hubungannya sudah selesai gitu pakai versi karno gitu kalau itu kalau saya ya kalau saya melihatnya itu kan kamu akhirnya kemana kemudian ya karena kalau lihat disini sangat-sangat sangat komit sering lihat judulnya karena sih kita berpulau sempurna terhadap kualitas kekuasaan gitu kan nah ini ini sangat-sangat masih kalau menjual nanti itu terbaik lagi ya sesuai dengan tadi saya mau tahu apa yang harus dibuang ketika itu dibuang ketika itu dibuang tidak mengurang-urang makna gak apa-apa berarti di tinggal jelasin-jelasin tiba akan datang ya kalau saya sih fix kerjasama sebenarnya gak usah masih ngerti ribetan judul kalau versi saya ya karena udah itulah ketika lainnya jijik calon gitu ya mana ini akan dikelitik di judul nanti secara detarnya akan di off-up di latar benar ternyata kayak kita mulai sejarah di judul gak mungkin diceritain di awal gitu kan berbeda kan ya terus karena karena yang diteliti bukan kerjasamanya gitu kecuali ya di topik yang diteliti tentang kerjasamanya oke masuk kalau itu dari saya ya ya tapi kalau kan nanti di latar belakang di judulnya saya ikut kelasamanya bahwa ini biasanya dari kerjasama nanti pada akhirnya berarti ini juga seperti apa nanti kan itu juga harus ada detail harus ada bener-bener apa ya secara ini ya secara ini ya dibuktikannya ya apakah ada SK kerjasama tanda berapa yang bunyinya apa yang tujuannya apa itu data hukumnya nah kembali lagi yang akan kita teliti Pak Murs sering menyarankan dong sebenernya kalau S1 itu simple aja ada masalahnya gitu ya kamu di lingkungan di lingkaran apa lain digital oke maka kita tahu lain digital akan di evaluasi menggunakan kan dong udah gitu dikawinkannya dia selesai mau di pecahkan dengan kualitatif kualitatif nah ini tinggal tinggal nalir yang penting konsisten jangan sampai nanti yang dicari A perusahaannya B C D nah itu sering terjadi jadi intinya sejalan kalau misalnya kamu memilih ini itu artinya lanjutannya 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 apa sampai kesimpulan tetap harus terus terus sampai dari judul ke menurusan masalah terus kemudian ke hipotesis di sini kan sudah kelihatan belum belum sejalan jadi kita tinggal sejalan makanya kita sederhanakan apa yang dicari yang lebih terus kemudian kita akan pecahkan masalah kalau kita akan mencari masalahnya apa dimuat akan menjadi masalah satu atau dua kalau cukup satu enggak apa satu cukup kalau dirasa satu ini memang cukup yaudah satu aja gak usah mengikut tren yang lain dua kamu dua gitu dan sebenarnya sih kelemahannya itu adalah masalahnya itu sebenarnya apa sehingga harus kita cari gitu nah kira-kira masalahnya apa Pak Piaudi ketika tentang layanan digital itu sebenarnya ada masalah apa sehingga kamu harus mencari bugilan itu kan atau kamu harus mencari kualitasnya gitu kan emang kenapa kalau kualitasnya tidak dicari emang kenapa kalau hubungannya ini kita tidak cari kenapa nah kita kuatin di situ ya nah jadi enak pas kebelakannya saya ingin kayak gitu loh teman-teman itu cari itu sebenarnya apa sih masalahnya ya nah kalau kalau sudah masalahnya terbentuk nanti enak menentukan perusahaan masalah ya oke yang akan dicari adalah sebenarnya ada gunanya udah sih kalau secara teori ini itu ada gunanya tadi kira-kira kalau di layanan digital itu sebenarnya ada gunanya yang dicari untuk mengetahui secara istimewa bahwa ini ada gunungan bahwa ini tidak ada gunungan jadi hasilnya kayak gitu di akhir hak mau terima satu ditolak nah simple buat sebenarnya nah kita tuh susah untuk menentukan apa sih sebenarnya yang akan kita cari gitu jadi jangan melebar kemana-mana karena perusahaan masalah kamu disini ini ada tiga tingkat kepuasan pengguna itu sudah satu versi saya ya ini sudah satu skripsi loh tingkat kepuasan pengguna ini sudah satu skripsi ya bisa pakai satu variable aja udah selesai bagaimana sih tingkat kepuasan pengguna terhadap apalagi itu terhadapnya dua variable X, Y itu kan semua pertama terus ada lagi bagaimana sih tingkat kualitas pengguna digital tingkat kualitas pengguna digital terus yang terakhir bagaimana posisinya dan ini dari ketiga ini saya tidak akan menemukan bahasa-bahasa hubungan gitu ya sederhana yang dicari di kualitas adalah agarasi hubungan gitu nah coba nanti di di ini ya di benar-benar pasangannya itu ini ketika ini yang saya cari itu rumusan-rumusan ini apa sih ya gitu ya harus di atau kamu ambil misalnya apakah konsep yang terakhir ini yang saya belum-belum yang saya masih ini ya yang konsep yang ketiga yang masalah ketiga ini jarang sekali atau ini yang akan kita angkat gitu ya ini kan udah biasa nah posisi dimensi kualitas lainnya bisa juga diantar yang lainnya udah deh gak bisa dicari dulu ya kalau misalnya dicari juga bisa tapi lebih ke yang mendukung gitu unsur yang mendukung atau variable yang mendukung ketika kalau mencari dimensi kualitas lain berarti unsur-unsur kualitas lain dan harus dari kualitas lain baru dapat posisi setiap dimensi nah posisi setiap dimensi ini kita satukan prosesi dulu nanti tembuannya itu kayak gimana gambarnya bagaimana posisi setiap dimensi kualitas layanan dengan sejauh ini gimana ada suatu konsep seperti apa yang ditangkap dimensi kualitas lainan karena kamu berbicara tentang dimensi kualitas lainan bukan itu tuh kalau dimensi kualitas lainan itu dan ini makanya tadi mungkin saya ambil tanya jadi ini mungkin saya terpati kesini tapi sebenarnya gimana ini salah ya enggak ya ini tuh ya kan bukan berbicara tentang dimensi dimensi kita menentukan sebuah dimensi misalnya ada dimensi ini posisi gimana posisi di setiap dimensi nah posisi di setiap dimensi gimana kamu lihat di posisinya yang saya ikut nih posisinya yang saya biasa gitu nah itu ya tidak semudah itu ya jadi harus sejalan ya dengan apa yang dicari di awal mau nyari kekuasaan pengguna kualitas layanan nya atau hubungan nya atau seperti apa ya karena nanti ketika kita berbicara sama-sama dicari tinggal bahasa hipotesis itu juga tinggal seperti ini ya lihat terus variabel kamu akan menyelesaikan ini pakai kuantitatif 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 yang paling utama adalah kita harus ada indikator 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 yang dia ada biasanya itu ditampil yang artinya indikator ini kan ada x sama y misalnya ini jangan-jangan ini ada x1, x2, y1, y2 bisa juga loh lulusan nya kayak gitu itu udah disertai sih kalau flex nya kayak gitu nah makanya kalau misalnya s1 biasanya sih ada berdasarkan 1 1 1 1 1 1 2 3 ini ada berduanya atau seperti apa tapi kalau udah ini ke ini ini ke ini atau dua-duanya ke ini ini udah ramah s3 biasanya makanya saya saya bimnya disitu kita saya tarankan sederhana dulu ke arah kemana dulu gitu ya nah kemudian kalau disini tidak ada indikatornya makanya saya belum bisa ee mengarahkan ee nanti termanya hasilnya kayak gimana karena indikatornya tidak terlihat biasanya x nya itu nanti indikatornya apa karena ini yang nantinya jadi questionnaire y nya indikatornya apa karno yang ada karno di jelasin poin 1 poin 2 poin 3 poin 1 nanti ada yang akan dipecah lagi gak jadi sub-indikator yang nantinya nanti akan jadi kuisionnya calon kuisionnya nanti kalau kuisionnya setelah maka hasil lusutnya bisa jadi pasangan nah lumayan kalian perlu di di